Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel Mugla Audio tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kejuali ya cara setting parametrik di DLMS ini karena ada teman-teman yang request ya oke saya jelaskan disini saya memakai DLMS driver A260 ini ya yang versi KW yang harganya 3K itu ya 3K kurang lah seperti itu oke kita berfokus di channel 5 6 ini saja ya ini channel 5 buat sub dan ini buat full ring ya ini buat sub ini buat full ring ini sub oke sub 18 in full ring 15 in plus twitter ya channel 6 ya channel 5 sub over ya oke kita berfokus di layar ini saja ya oke bisa kita lihat disini akan saya tunjukkan setting parametrik equalizer parametrik ya saya tunjukkan crossover nya dulu ya oke bisa dilihat channel 5 ya kurang fokus gini sorry lor channel 5 ini ya yang bunyi kemudian ini channel 5 coba kita ABF nya kita lihat 45 aset untuk LPF nya 93 aset slope 24 LR ya dan untuk channel 6 nya dia dilihat untuk ABF 96 aset slope LR 24 juga ya oke seperti itu kita berfokus pada equalizer parametrik pada sub over saja ya contoh kecil saja ya jadi kita ini kan nomor 6 masih nomor 6 di layar kita pindah ke nomor 5 lagi buat sub over ya kita pindah nomor 5 lagi 5 oke kita tekan untuk equalizer nya ya yang ini ya yang bertuliskan eki ini ya kita tekan berkali-kali contoh di layar masih nomor 1 artinya di channel nomor 1 ini ya yang berfungsi ya 1 2 3 4 5 6 ya ini sama 1 2 3 4 5 6 ya jadi kita tekan tombol eki ini berkali-kali sehingga pindah ke nomor 5 ya ke nomor 5 ya kita tekan berkali-kali tombol eki ini jadi di layar khusus nomor 5 saja di channel sub over ini saja ya channel 5 ya kalau 60 ring ya oke kita berkonsentrasi di channel 5 saja ya untuk settingan sub over oke sebentar masih sponsor kita tekan nomor 5 kita tekan naik berkali-kali berpindah ya parametrik nya ada frekuensi 2 frekuensi 3 frekuensi 4 ya ini bekerja secara sendiri-sendiri ya bisa disetting secara sendiri-sendiri ya oke kita coba settingnya ini frekuensi 1 menunjukkan di 5 9 aset ya tapi di game nya masih 0 belum min belum plus artinya belum mengkat maupun belum memposting ya di frekuensi 1 ini ya di frekuensi 2 sudah terjadi yang huruf G ini 4db 4 0db artinya sudah ada postingannya oke kita tekan tombol yang besar ini sekali lagi sehingga tanda palanya bergeser ke bawah ya bergeser ke tulisan G4 ini ya sepak kita putar sebentar masih iklan loh sebentar sebentar ya kasih suara dikit supaya terjadi perubahan di suaranya ya oke kita berfokus di channel 5 lagi dengan frekuensi yang F2 ya F1 nya masih 0db ya kita rupa untuk frekuensi 2 nya disini menunjukkan 85 aset ada huruf G artinya gain gain nya menunjukkan 4.0db artinya plus 4db ya kalau kita tekan ini sekali lagi pindah ke G 0,335 itu ya kalau ini semakin kecil perubahannya semakin besar ya di grafiknya ya maupun suaranya ya ini perbedaan dari dbx dengan dlms lainnya seperti sq kalau sqq nya semakin kecil semakin kecil ya tidak lebar seperti dbx ini ya kalau dbx ini agak berbeda ya semakin besar angkanya yang di tulisan key ini frekuensinya mengecil ya sempit ya kalau seperti ini 0, ini semakin lebar ya bisa dilihat di grafiknya kalau key ini kita besarkan melalui tombol ini kita besarkan angkanya ini sebanding semakin mengecil di gunungnya ini ya yang terposting itu ya semakin kecil ya bisa dilihat semakin runcing ya kalau angkanya semakin banyak ya key nya menjadi 16 tapi semakin kecil dan runcing ya untuk postingannya ya kalau kita angkanya kita buat kecil postingannya semakin besar ya bisa dilihat oke jadi untuk memindah panah ini tanda panah ini menggeser lebar sempit yang buruk-buruk kini kita tekan ini berkali-kali ya knop yang besar ya langsung pindah ke F2 ya F2 kita tekan lagi pindah ke gin 4db kita tekan lagi pindah ke key lagi ya kita tekan berulang-ulang ini ya umamanya sudah terjadi seperti ini gain 4db kita bisa merubah frekuensinya ya kalau kita geser ke 70 seperti ini berarti yang terposting di layar ini 70 ya 70 dengan posisi lebar ya karena keynya sangat lebar sekali ya bisa dilihat kalau kita geser rotary ini ke kanan ke 100 berarti kita memposting frekuensi 100 dan kanan kirinya ikut terposting juga ya karena posisinya keynya sangat lebar ya oke kita buat 80 saja untuk posting suboper agar nyeduk ya dengan gin 4db seperti ini dan kelebarannya seperti ini ya oke jangan lupa di crossovernya kita pangkas ya 45 45 sampai 40 boleh 35 40 tergantung saboper teman-teman ya kalau disini saya buat 45 ya 18 nya karena ini buat monitor buat fowa frekuensi seperti ini juga boleh ya untuk LPF nya di frekuensi 93 ya menyambung dengan full ring nya ya oke mungkin seperti ini dulu di video tentang cara setting parametrik karena ada teman yang bertanya mungkin sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh